Halo, Assalamualaikum Bintang kelas hadir lagi Kali ini saya akan melanjutkan Membahas buku matematika kelas 9 Bab kekongruenan dan kesebangunan Di video kali ini yang akan saya bahas ada di halaman 261 Uji kompetensi 4 nomor 1, 2, dan 3 Disimak ya deh ya, kita mulai Bismillahirrohmanirrohim Uji kompetensi 4 Kekongruenan dan kesebangunan Selesaikan soal-soal berikut dengan benar dan sistematis Nomor 1, perhatikan gambar di bawah ini, tulislah pasangan bangun yang kongruen Oke, kita lihat gambar seluruhnya Nah, sebelum mencari pasangan bangun yang kongruen ada baiknya kita mengingat kembali definisi kongruen itu apa Kongruen itu artinya sama dan sebangun yang sama apanya, yang sebangun apanya bentuknya harus sama ukurannya juga harus sama Maksudnya sama dan sebangun itu sama bentuk dan ukurannya Oke, nah langsung coba kita pilah-pilah yang A bentuknya dulu A ini bentuknya lingkaran berarti nanti dia pasti kongruen dengan yang bentuknya lingkaran lagi Lingkaran selain A ada K ada N Nah, diantara A, K, dan N ini kan bentuknya sudah sama ya terus cari yang ukurannya sama yang ukurannya sama adalah adalah A dan K N ini lebih kecil ya jadi pasangan yang kongruen adalah A dan K ini sudah Kak Sari catatkan pasangan bangun yang kongruen A dan K lanjut sekarang lihat yang B B ini bentuknya segitiga berarti kongruen dengan segitiga lagi segitiga lainnya adalah F dan O diantara B, F, O ini mana yang ukurannya sama tentu saja B dan F untuk O dia tidak kongruen dengan kedua segitiga ini ya karena dia ukurannya lebih besar jadi kita tulis B kongruen dengan F kali ini Kak Sari tidak pakai simbol kongruen ya pakai kata-kata dan saja tadi A dan K yang kongruen sekarang B dan F juga kongruen lanjut A sudah B sudah sekarang C C bentuknya trapezium sama kaki cari yang bentuknya sama yaitu D dan M terus pilih diantara ketiga ini C, D, M yang ukurannya sama juga yang ukurannya sama adalah C dan M D tidak sama ya dia lebih besar berarti pasangan yang berikutnya yang kongruen adalah C dan M ini lanjut A sudah B sudah C sudah D pun tadi sudah ya sudah terbahas kan dia trapezium sama kaki selanjut ke yang E E ini jajar genjang cari lagi yang jajar genjang ada H dan I nah diantara E, H, dan I cari yang ukurannya sama tentu saja E dan H ya berarti pasangan bangun yang kongruen berikutnya adalah E dan H yes lanjut E sudah sekarang F F tadi juga sudah dibahas ya sama-sama segitiga berarti lanjut ke yang G G bentuknya hati ya nah cari yang bentuknya hati lagi ada J ada L nah terus cari yang ukurannya sama tentu saja G sama ukurannya dengan J berarti pasangan bangun berikutnya yang kongruen adalah G dan J oke lanjut ada lagi enggak habis G H H tadi sudah dibahas ya nih kongruennya sama E tadi ya berarti H sudah I sudah J tadi sudah sama G K sudah L sudah M sudah N sudah O sudah berarti U sudah selesai tugas kita sehingga kesimpulannya pasangan bangun yang kongruen ada 5 pasang A dan K B dan F C dan M E dan H terakhir G dan J ya ada 5 pasang ini Alhamdulillah nomor 1 selesai sekarang kita masuk ke soal nomor 2 nomor 2 perhatikan gambar di bawah ini gambarnya jika PQRS kongruen dengan UVRT dan panjang RT sama dengan 3 per 5 RQ tentukan panjang PQ oke kita lihat dulu gambarnya PQRS itu yang ini PQRS ya jadi persegi panjang yang kuning katanya tadi kongruen dengan UVRT UVRT persegi panjang yang hijau sehingga kalau kongruen ukuran-ukurannya juga harus sama SP ini kan ukuran panjang ya nah nanti RQ juga otomatis sama ya dengan SP karena dia kan persegi panjang ukuran panjangnya sama berarti kalau disini 8 nanti RQ juga 8 terus mana lagi RV RV kan ukuran panjang juga ya berarti dia 8 juga TU juga ya 8 juga gitu terus yang diminta adalah panjangnya PQ 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 itu yang ini nah PQ ini apanya persegi panjang yang kuning deh lebarnya persegi panjang yang kuning berarti ini nanti dia samaan dengan mana samaan dengan lebarnya persegi panjang yang hijau artinya nanti kalau kita berhasil menemukan panjangnya RT maka otomatis kita langsung menemukan panjangnya PQ karena ukurannya sama dan disini panjangnya RT bisa dihitung dari persamaan ini tadi Kak Sari tulis disini RT sama dengan 3 per 5 RQ itu artinya 3 per 5 kali RQ RQ berapa dari R ke Q ini 8 nah sama dengan berapa 3 kali 8 itu 24 terus per 5 24 per 5 itu kalau Kak Sari ngitungnya sukanya malah gini per 5 ini ku jadikan persepuluh karena dikali 2 dari dikali 2 5 kali 2 10 sehingga atasnya juga harus kali 2 24 kali 2 adalah 48 nah 48 per 10 itu kan enak bikin desimalnya berapa 4,8 selesai jadi panjangnya RT adalah 4,8 cm terus ini nah kalau panjangnya RT sudah ketemu tadi ya maka panjangnya PQ langsung ketemu panjangnya PQ itu sama dengan panjangnya RT jadi panjangnya PQ juga 4,8 cm selesai simple ya lanjut ke soal nomor 3 nomor 3 perhatikan gambar persegi panjang ABCD dibentuk dari 5 persegi panjang yang kongruen jika keliling setiap persegi panjang kecil adalah 20 cm maka tentukan keliling dan luas ABCD ABCD itu persegi panjang yang biru ini ya semuanya ini terdiri dari 5 buah persegi panjang yang kongruen oke bantuannya ini keliling setiap persegi panjang yang kecil adalah 20 cm kita anggap persegi panjang yang kecilnya yang ini aja ya seret nih kak sari gambar kayak gini oke ini ya deh ya nah terus disini adalah ukuran panjangnya segini ya terus yang disini ukuran lebarnya nah kita hitung dulu dari yang diketahui tadi kelilingnya keliling ini nomor tiga keliling yang kecil keliling yang kecil katanya sama dengan 20 cm nah keliling yang kecil itu kan keliling persegi panjang keliling persegi panjang itu rumusnya 2 dikali panjang tambah lebarnya sama dengan 20 cm nah terus ini kalau misalnya kedua ruas dibagi 2 2 dikali panjang tambah lebar kalau dibagi 2 itu 2 nya habis tinggal panjang tambah lebar sama dengan 20 cm kalau dibagi 2 tinggal 10 cm panjang tambah lebar sama dengan 10 cm kita simpan dulu sekarang lihat lagi pada gambar kalau disini lebar maka yang ini juga ukuran lebarnya maaf yang ini juga ukuran lebarnya disini juga ukuran lebarnya sehingga panjang A sampai B ini sama dengan lebar tambah lebar tambah lebar tambah lebar berapa lebar 4 lebar atau kita nulisnya 4L kemudian panjangnya AD kalau kita lihat dari sini sampai tadi sudah panjang P berarti dari titik ini sampai ke D ini adalah ukuran lebar ini persegi panjang juga disini lebarnya ini panjang ini panjang dan mereka kongruen lebarnya segini sama ini juga lebarnya ini juga lebarnya sehingga kalau panjangnya AB tadi adalah 4L maka nanti panjangnya AD adalah P tambah L kita catat disini tambahin lagi AB sama dengan 4L kemudian AD sama dengan P tambah L ini nanti penting karena untuk menghitung keliling dan luas persegi panjang ABCD nah sekarang lagi lihat kalau AB tadi kan 4L nah 4L ini kan lebarnya persegi panjang yang besar ini ya panjangnya AB ini sama enggak dengan panjang DC sama jadi kalau disini AB sepanjang 4L DC juga sebenarnya 4L dan DC ini pada persegi panjang yang di bawah dia justru berperan sebagai ukuran panjang jadi ini DC boleh kita tulis P artinya 4L itu sama panjangnya dengan P tulis lagi disini 4L itu sama dengan P sehingga dari persamaan yang ini tadi kalau kita ubah dikit aja P sama dengan 10 diapakan dengan L dikurangi L ini P sama dengan 10 kurangi L masukkan ke sini jadi 4L itu sama dengan P P nya kita pakai yang 10 kurangi L gini terus 4L sama dengan 10 ganti lagi negatif L pindah ke sini menjadi positif L sekarang 4L tambah L artinya 4L tambah 1L berapa L 5L 5L sama dengan 10 berarti L sama dengan berapa 10 bagi 5 10 bagi 5 adalah 2 satu cm ukuran lebarnya sudah ketemu 2 cm kalau gitu ukuran AB sama dengan 4L berarti berapa 4x2 sama dengan 8 cm terus ukuran AD sama dengan P tambah L L nya sudah ketemu tinggal hitung P sama dengan ini tadi 10 kurangi L berarti sama dengan 10 dikurangi 2 kan L nya 2 sama dengan 8 cm sehingga panjang AD bisa kita hitung sama dengan P tambah L 8 tambah L nya 2 8 tambah 2 10 cm kalau 2 hal ini sudah ketemu panjang AB dan panjang AD sudah ketemu kita siap menghitung keliling dan luas persegi panjang ABCD ini kak sari gambar persegi panjang ABCD dulu sederhana aja kayak gini ya bismillah nah ini ABCD kita masukkan panjangnya AB 8 cm panjangnya AD 10 cm sehingga kita hitung keliling dulu keliling ABCD rumus rumus keliling rumus keliling persegi panjang 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 2 kali panjangnya yang pakai yang AD ini ya 10 tambah lebarnya yang AB ini 8 nah sama dengan 2 kali 18 ya 10 tambah 8 18 ya hasilnya 36 satuannya cm terus untuk luas luas ABCD sama dengan panjang kali lebar ya panjangnya berapa 10 dikali lebarnya 8 10 kali 8 80 satuannya cm persegi yes selesai gimana susah nggak mungkin terlihat susah karena harus ngitung ya maksudnya harus nulis seperti ini kalian nulisnya yang rapi agak jauh-jauhan dikit gitu ya kertasnya kan kalian lebar luas padahal sebenarnya soal nomor tiga ini simple sederhana dipelajari ya coba kalau ada yang ditanyakan tanyakan di kolom komentar nah kalau buat kalian yang udah gabung di grup boleh tanya di grup untuk yang belum gabung selama kalian masih berada di bangku kelas 9 SMP masih boleh nanti kalau udah lulus SMP meninggalkan grup cara gabungnya cat aja ke 081 456 10 9870 gabung ke dalam grup gratis kasar ditunggu oke terakhir sebelum pamit kalau kamu suka dengan video ini silahkan di like di komen di share ke teman-teman yang juga membutuhkan dan yang belum subscribe boleh subscribe terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati